Cerah yang ini, you wanna, you're free to move around segini, it's only a mission. Kalau segini enggak nahan perut, maksudnya. Aduh, jantung! My full name? Harus ya? Passport, KTP, atau SIM? B, Sheila Timothy. Lahir di Jakarta, dari lahir sampai, kayaknya cuma sempat tinggal di Singapura waktu habis nikah sih. Itu tuh, it's a very complicated question tuh. Jadi, panjang itu jawabannya. Melting pot sih sebenarnya, jadi my dad, my dad is a, dia Chinese Palembang. Ibu itu, itu yang paling ribet tuh. Karena dia, mau bilang Indo, kayaknya kesannya Cie, Indo gitu. Tapi emang, emang campuran. Dari grandparents, dua-duanya udah turunan campuran Belanda sama Indonesia. Nah, Indonesianya itu udah, kalau diurut-urutin lagi, ada Makassarnya, ada Arabnya, ada Manado-nya, macam-macam. Ya, well, ibu suka pakai bahasa Belanda sama kita gitu. Kita berenam, saudara. Ibu selalu pakai bahasa Belanda, apalagi kalau dia lagi ngomel, marah-marah, nyorocos pakai bahasa Belanda. Kita ngerti, kalau dia ngomong bahasa Belanda, kakak yang nomor satu sampai nomor tiga bisa bahasa Belanda, yang sisanya nggak pede ngomong bahasa Belanda. Karena tiap kali ngomong bahasa Belanda, pasti nggak gitu bujinya. Sama Caca, adikku. Ya, karena dia nggak tahu ya, mungkin dari dulu emang kita berduaan gitu ya. Padahal jaraknya juga cukup jauh sama si Caca, si Marsya ini, tujuh tahun. Cuman mungkin karena sekolahnya sama, kita sama-sama di Tarakanita, dari SD sampai SMA. Terus kesukaannya sama, sifat-sifatnya hampir sama. Jadi ya, eh nggak sih, sifatnya nggak sama. Justru bertolak belakang, tapi somehow cocok aja gitu sama dia. Berantem mulu sih. Ibu, ibu rumah tangga, ayah produser musik dari tahun 70-an. Company-nya perusahaan-perusahaan musik dari ayah saya itu Remako Music. Jadi, artis-artis Remako itu, you name it. Semua artis Indonesia, Kusplus, Panbers, Deloitte. Semuanya, semua. Dan saya sempat bantuin ayah waktu dia udah mulai sakit sebelum meninggal. Sebelum akhirnya terjun ke film tahun 2007-an. Dari buka mata, tiap pagi. Dari kecil gitu, kalo pagi bangun pasti dengerin lagu-lagu, lagu-lagu Kusplus, lagu Panbers gitu. Karena Maeda tuh tipe produser yang hands-on gitu. Itu untuk mendengarkan yang mana, yang dipilih itu biasanya Maeda tuh puter lagu tuh keras-keras di rumah. Dari pagi sampai sebelum dia berangkat ke kantor gitu. Karena semua aransemen ini didengerin sama dia. Ya gitu, bangun tiba-tiba lagunya Kusplus gitu. Nah sekarang suka gitu, kalo denger suka jadi kayak memori-memori ke belakang gitu. SD Tarakanita, SMP Tarakanita, SMA Tarakanita. Guru favorit waktu kecil, SD kelas 1 ada satu guru. Tapi udah lupa namanya, cuman favorit karena kayaknya cantik. Terus dia suka kayak pakai high heels gitu. Cuman kalo guru yang paling inget tuh waktu SMP. Karena dia bikin trauma banget gitu. Kayaknya gara-gara dia jadi agak-agak trauma depan kamera kayak begini. Ya karena memang waktu dari kecil sampai SMP sih gitu. Pemalu banget. Agak trauma kalo mesti ngomong depan kamera, orang banyak. Cuman kecemplung di kerjaan kayak gini yang kayaknya harus gitu. Sejarah. Saya suka sejarah. Karena buat saya, saya suka ngayal dari kecil gitu. Jadi, dulu tiap kali SD, tiap kali SD kita selalu dapet buku pelajaran baru gitu ya. Nah sejarah tuh buat saya kayak buku cerita. Jadi kadang-kadang sekolah belum mulai, saya udah baca dulu. Kayak sejarah, kayak apalagi sejarah-sejarah kayak jaman dulu kayak Ken Arok gitu. Itu saya suka banget gitu. Nah mungkin jadi kebawa ke film gitu, kayak suka ngayal. SD SMP biasa aja, SD lulus tanpa belajar kayaknya. SMA kayaknya turning point gitu. Karena waktu di SMA ikut drum band. Sekolah saya dulu SMA Tarakan Ita, drum band-nya salah satu yang terbaik gitu. Terus di drum band itu diajarin semi-militer, disiplin. Terus jadi salah satu staff disitu. Staff yang lumayan tinggi. Terus jadi kayak terbangun rasa, wah gue harus nunjukin nih gue di drum band gue gak boleh malu-maluin. Jadi belajarnya semangat banget. Bisa jam 4 pagi bikin kopi untuk belajar supaya nilainya gak jelek. Karena kalau jelek takutnya malu-maluin alma mater drum band. Worst experience waktu SMP karena... Karena... Maksudnya gue ngomong sih disini. Pernah pacaran sama satu cowok dan cowok itu ditaksir sama satu gerobolan besar disitu dibully. Oh my gosh. Berat ya jadi cara? Berat ya. Duh hidup gue. Kayak waktu SMA kayaknya di brainwash gitu sama my principal. Kepala sekolahnya suster waktu itu. Dan susternya keras banget gitu. Dan dia selalu bilang sama kita gitu yang cewek-cewek ini di Tarakanita tuh. Lo tuh gak boleh tergantung sama orang gitu. Lo tuh mesti mandiri gitu. Kalaupun lo jadi ibu rumah tangga, lo mesti punya keahlian gitu. Either lo jadi, lo bisa bikin kue kayak apa kayak. Jangan sampai hanya tergantung sama suami lo. Trisakti? Oke sih maksudnya Trisakti so far oke. Cuman ya... Kalau pelajaran... Universitas Indonesia sama kalau di luar negeri kalau di compare kadang-kadang ada... Teteplah kurikulum Indonesia tuh ada aja yang... Ngapain sih dipelajarin gitu loh kadang-kadang gitu. Kita di universitas masih belajar agama. Kita masih belajar oh iya mata kuliah agama dan kalau saya gak lulus gitu. Mempengaruhi nilai indeks prestasi kelulusan. Hell kayak gitu gitu. PMP boleh gak sih dibilang Pancasila gitu-gitu. Kalau kecil gue tuh dari umur berapa ya? Bokop tuh kacau deh. Gue masih kecil gue suka diajak nonton film perang karena dia suka film perang. Tapi belakangan makin kesini-sini ya... Selera film gue sih... Eklektik ya maksudnya macem-macem campur-campur. Yang komersil gue suka, yang non-komersil juga gue suka gitu. Art movie juga gue suka kalau bagus gitu. 28. Kiranya mau ditanya sekarang umur berapa? Dikenalin sama temen ketemu di kawinan temen. Cuman yang gue inget waktu itu cuma suaranya keras banget berisik gitu. Marah itu lebih kayak friendship, makin ke ujung makin kesini makin setelah udah bertahun-tahun sama-sama kayaknya lebih kayak gimana cara kita menerima ketidaksempurnaan si pasangan tersebut. My parents tuh orangnya kayak hippie banget. Dari kita kecil, semua dibalikin ke kita gitu. Gak mau sekolah lagi? Ya udah, apa-apa. Mau bolos? Ya udah, terserah gitu. Konsekuensinya lu tanggung sendiri gitu. Terus dia propose, mau ketemu sama my mom and my dad, ketemu terus... Oh, ya udah gitu aja gitu. Segitu loose-nya mereka gitu. Jadi semua dibalikin lagi ke anaknya. It's your life ya, lu yang pikirin sendiri gitu tentang akibat dan segala macemnya. For children. Ketahuan deh umurnya. Gue lebih nekanin ke anak-anak supaya punya empati sih. Empati sama orang. Menurut gue sih itu basic yang paling penting itu aja sih. Ya berat dia jadi ibu, maksudnya bebannya makin... Ya tanggung jawab anak-anak tersebut ada di kita gitu. Gimana dia jadinya nantinya tuh ya tergantung dari... Didikan kita dan... Kayak anak kecil dari umur lahir sampe kalo gak salah 6 tahun. Anything yang kita ngomong ke dia kadang-kadang masuk ke otaknya dia dan terserap dan itu bisa... Kebawa terus sampe dia dewasa gitu. Jadi kalo misalnya dari kecil bilangin... Ah tolo lo, gitu gitu. Dia kan gak jadi gak percaya diri dan akhirnya tumbuh seperti itu gitu. Mereka sih selalu bikin ketawa ya tiap kali gitu. Dan... Kayak misalnya kalo lagi di mobil... Dengerin musik gitu ya. Terus udah gitu lagi dengerin lagu-lagu sekarang. Terus tiba-tiba ada satu lagu yang mereka gak tau. Lagu tahun 90-an. Terus gue nyanyi gitu. Terus semua pada nengok. Oh ini lagu jaman dulu ya, Maya. Ya... Lucunya sih kalo misalnya yang nomor 1 gitu. Terus... Ya maksudnya... Mereka bangga maminya punya kerjaan gitu. Produser film gitu. Terus kalo misalnya... Oh iya mama produser film gitu. Terus ntar releksi kalo udah gede jadi apa gitu. Oh mau kayak apa-apa. Katanya gitu. Kayak kenapa emangnya. Enggak sih maksudnya... Terserah mereka sih mau jadi apa aja gitu. Terus... Kita cuma kasih contoh baik terus mereka suruh ikutin yang baik aja sih gitu. Enggak sih. Terserah apa aja. Jangan deh film repot. Terserah.